Al-Fatihah Ini menunjukkan kecerdasannya Bukan bahasa daerahnya, bahasa Yahudi Ini kita belajar bahasa Arab Sudah berapa lama, sebulan atau lebih Belum menguasai Nah ini menunjukkan kecerdasan Kemudian juga Kebiasaan membaca Quran Tadi dimana bacanya? Di pasar Dan diperdengarkan Menjahatkan Berarti kebiasaan seperti ini Ini adalah hal yang baik Iya Antum meloja Sambil ngantri Di minimarket Atau ngantri dimana Atau biar ada di pasar Sambil jalan Nambil bacanya Iya Biar itu orang-orang denger juga Iya Mereka aja gak paling jadinya ini Lagu gak jelas Iya Belum Mereka aja berdengar-dengar Gak-gak-gak-gakar Gak-gak-gakar Nih Apalagi kalau di sini ada Apa namanya Handphone Apa? Airphone Ya Headphone Iya Nah itu Padahal Dulu Para sahabat itu Kalau membaca Quran Dengan jar Itu mereka akan mendapatkan Gawah Dari orang-orang Al-Quraish Gak senang mereka Iya Kalau kita kan enggak Iya Tapi berani Para sahabat menakutannya Gak peduli Misalnya Ibn Mas'ud R.A Saat beliau Membaca Quran Itu yang berani Bukur Karena Ibn Mas'ud Bukan orang terpandang Dia dari kabilah Bukan yang memiliki Kabilah yang tinggi Ya Kesungguhan itu kan Masih sangat kental Di masa jahili Makanya dihapus Dengan datang Islam Kasta Nah Ibn Mas'ud Berarti Allah A'udhu Pernah baca Quran Terus dipukul Sampai membekas Di wajahnya Tapi gak kakau Besoknya Dia kembali Membaca Quran Dan memperbengarkannya Dipukul lagi Beliau tahu Mereka akan dikubul Pernah baca Quran Tapi dia tetap baca Tahu Kalau baca Bakal ada Bumpul lagi Dilewayatkan Dilewayatkan Al-Ibn Ishaq Dari Yahya bin Umwah Bin Zubair Dari ayahnya Yang pertama kali Menjaharkan Baca Quran Terang-terangan Bukan dalam Sonat Yang pertama kali Memperlakukannya Setelah Rasulullah Rasulullah Jadi Rasulullah Dulu Jadi ada Santangnya Dari Nabi Rasulullah Setelah Ini siapa Abdullah Ibn Basmoda R.A. Dimana ini Di Mekah Di Mekah Masih di Mekah Belum hijrah Masih banyak Kandungan Ijtama' Yawman Ashabu Rasulullah Sallallahu Alawasallam Fakal Wallahi Ma Sami'at Quraishun Hadar Quran Yujharu Laha Bi'iqab Faman Rajil Yizmi'uhu Ini pada satu hari Ketika para sahabat Sedang berkumpul Terus ada yang berkata Di antara mereka Wallahi Demi Allah Orang-orang Quraish ini Sama sekali Belum pernah dengar Bacaan Al-Quran Mereka belum pernah mendengar Al-Quran Dibacakan secara Terang-terangan Ayo Siapa yang berani Siapa Di antara kalian Yang bisa Membuat mereka Mendengarkan Bacaan Al-Quran Ayo Kalau sekarang Karena Belum pernah Baca Al-Quran Sebenarnya lewat HP Gitu kan Dikeraskan Ini bukan Bagi HP Bagi bacaan Bisa Maka Maka Kata Abdullah Bermasud Saya Saya akan Membacakannya Memperdengarkannya Kepada mereka Tapi Kata para sahabatnya Indah Nakhsyah Ruma'iq Kalau kamu Kamu khawatir Mereka Mereka Memotoran Mereka Berat Sama kamu Karena kamu Dibandang Dari Kastalanan Nasab yang Tidak kuat Dari Baja Tidak 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 Tidak